yuk kita jalan-jalan ini kebunnya kotor sekali ya siapa-siapa sahabat rezeki dimanapun anda berada semoga rezekinya lancar sehat selalu tentunya semuanya terima kasih banyak yang udah selalu dukung channel youtube kami ya sehingga sudah 300 eh 300 3600 subscriber thank you very much dan semoga jam tayangnya melonjak ya sehingga bisa mengais rezeki dari video-video original kami dan terima kasih yang baru bergabung tentunya jangan lupa subscribe, like, share, and comment serta aktifkan tombol loncengnya supaya dapat video-video terbaru dari kami ini sahabat syutingku ya ini kita lihat tunasnya kemarin itu tunasnya itu sebenarnya sama nanas lain itu apakah sama sebenarnya mungkin sama ya karena kami itu nanamnya nanas madu jumbo jadi tunasnya itu munculnya seperti ini nah setelah dipangkas setelah panen kemarin dipangkas sama emasnya tuh munculnya itu maksudnya itu maksudnya itu ada yang dari atas seperti ini ya sahabat semuanya tuh ini tak sepil yang muncul tunasnya itu dari atas dan ini biasanya yang dari atas kayak gini kami ambil ya untuk dijual atau ditanam sendiri biasanya kami jual 10 ribu tunasnya seperti ini ya dan aku sepil lagi yang tunasnya itu nanti ini bisa tuh muncul beberapa tunas ya dari pohonnya ini karena ini pohonnya tinggi nanti itu aku sepil tunasnya yang dari bawah ini ya sahabat semuanya aku sepil tunasnya yang maksudnya munculnya dari bawah itu yang kita kembangkan lagi tuh kayak gini nih ini yang satu ini kan munculnya dari pangkal pohonnya dari bawah nah kayak gini ini yang kita biarkan nanti setelah ini besar nih tunasnya ini double ya double dua tuh ini yang dari atas nanti kita ambil yang dari bawah ini kita biarkan setelah dia besar ini nanti yang atas sudah diambil setelah itu kita pangkas nanti pohonnya kita kembangkan yang ini kita timbun seperti itu Pak Mielsa yang gak tahu tunasnya itu gimana apakah perkembangan atau tumbuh kedua itu bagaimana yang pertama kan tunasnya pertama kita tanam seperti ini dan setelah berbuah nanti itu dia kan setelah berbuah dipatahkan itu bermunculan tunas lagi nah mau kita ganti atau kita kembangkan lagi kalau kita kembangkan lagi seperti ini bonggolnya ini itu kan tanaman pertama ya setelah itu kan tubuh tunas seperti ini nah yang kedua itu buah kedua itu sebenarnya seperti ini bonggol dari tunas yang kedua itu itu namanya tunas yang kedua kita tumbuhkan tapi biasanya juga itu ya buahnya lebih kecil cenderung lebih kecil dibanding dengan yang baru tanam seperti itu oke pemirsa semuanya sahabat telezikri apakah Anda sudah paham semoga video-video kami bermanfaat ya tentunya buat pertanian nanas kami belajarnya juga dari pengalaman ya karena sudah lama sekali nanasnya besar-besar dan jumbo-jumbo rasanya sangat manis dan buahnya itu masaknya lama banget nah itu ya tunasnya nanti bisa juga tidak cuma dua bisa bermunculan lagi beberapa tunas lagi bisa kita jual atau bisa kita kembangkan lagi dan mohon maaf sekali kami belum bisa melayani keluar kota hanya masih sekitar-sekitaran karena mereka lihat youtube-nya itu buahnya sangat besar-besar memang ada yang 6 kilo lebih masih pada putih ini masih 4 atau 5 bulan ke depannya tumah tuanya juga sudah pada berbunga ini bosku ya halo bos halo sayang harus bersabar tentunya ya yang mau maaf menanas karena dia itu memang menunggunya sangat lama lama ya lamanya pakai banget tuh ada emas itu ini sahabat tuh masih pada seperti ini semuanya oke terima kasih banyak sahabat telizik semuanya dimanapun anda berada semoga sehat selalu dan jangan skip-skip ya nonton videonya supaya tidak gagal paham tentunya oke salam 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 1 3 2 2 2 Terima kasih.